Pemirsa, terima kasih Anda masih di kawal pilkada. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, gelaran pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa menangkan pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridho, Ridhoan Kambil Suswono, di pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan, kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa mani politik. Target kami diminta satu putaran dan menangnya menang, jangan menang tipis kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung sekarang ini kan, kalau misalnya terjadi dua putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Bunda-bundan diserentak pilkada ini, kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga nggak habis, anggaran biaya negara juga nggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma, Pangrekun, dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran, pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlagak sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, Ainews melaporkan.